Kena detik-detik umur kita ini, apabila kita tidak manfaatkan dalam kebaikan, pasti mengarah kepada ketidakbaikan. Dan masalahnya kita dituntut nanti pada hari kiamat tentang detik-detik umur kita. Tidak akan lolos seorang hamba anak cucu Adam pada hari kiamat sampai ditanya dengan pertanyaan mengenai umurnya. Di mana dia habiskan, kebaikan atau keburukan, kesiasiaan atau manfaat, semua akan dipertanyakan. Jadi jangan santai-santai. Iblis itu kalau kita punya waktu 24 jam, yaitu dia akan gunakan 24 jam itu untuk menjauhkan kita dari Allah SWT. Tidak akan rela pasukan Iblis itu untuk membiarkan kita berzikir dan berbuat baik.